Pemirsa PJ Bupati Muarujambi, Bahyuni Delianca, Dampingi Gubernur Jambi menyerahkan bantuan sapi hewan kurban idul adha dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Masyarakat Desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muarujambi seberat 8 pikul lebih atau setara dengan 830 kg. Presiden Joko Widodo kembali melakukan kurban di Provinsi Jambi. Sapi jenis Brahman yang beratnya hampir mencapai 1 ton ini diberikan untuk Masyarakat Desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muarujambi dari Presiden Republik Indonesia. Sapi Brahman ini langsung diserahkan oleh Gubernur Jambi Al-Haris didampingi oleh PJ Bupati Muarujambi, Bahyuni Delianca, Pabung Asisten Camat, dan Kepala Desa kepada Pengurus Masjid Al-Ihsan Desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muarujambi. Kepuntur Jambi Al-Haris mengatakan hari raya idul adha di tahun ini Desa Sipin Teluk Duren mendapatkan bantuan sapi dengan berat hampir 1 ton Dari Presiden Republik Indonesia, sapi yang diberikan ini merupakan pemberian secara langsung dengan desa yang ditentukan oleh Presiden, bukan karena pemerintah kabupaten ataupun provinsi yang mengusulkan, melainkan memang ditunjuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Beliau Pak Presiden setiap tahun yang memberikan sapi kepada seluruh provinsi Indonesia Nah, ini beliau beri setiap tahun, dan desa itu yang beliau yang menentukan, dan kami hanya mengantarkan pada desa tersebut, dan menyerahkan pada tokoh masjid yang dikasih oleh dua desa. Terima kasih sudah menonton!